Lumayan teman-teman dorongannya Ini dorongan segini aja volume udah nendang 1 di coba Di A C Halo Di 1 2 3 di coba Di Cik Cik Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dulu dulu semua P.E.K.Bare Bagaimana kabarnya Semoga baik-baik saja ya buat dulu dulu semua Baik kabarnya Baik juga isi dompetnya Kayak gitu ya lor Oke salam pencinta sound system Dimanapun kalian berada ya Salam sukses Salam santun Dan salam satu hobi Dari Inyongnya Sing Nyong Bang ngapak pemalang kidul Tepatnya daerah belik ya Mesti bang pemalang ngerti daerah belik Sing akeh nanasan ya Aku bang belik kidul ya Pelosok Bang pelosok ya Ini sore gunung selamat Oke teman-teman semua Saya ucapkan terima kasih Dan matur sukun Buat teman-teman yang sudah berbelanja Di toko milenium audio Ya Yang datang langsung Maupun yang belanja lewat online Oke Semoga Usaha kalian semakin lancar Rezeki kalian semakin banyak Berkah dan melimpah Amin ya teman-teman Oke Saya Tidak ada henti-hentinya Mengucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung channel ini ya Saya rasa channel Apa adanya Tidak bisa jago edit Ngomongnya ya campuran Orang bisa ngomong Pokoknya ngomongnya Apaan ini baik lah ya Ngomongnya medok Belepotan Jadi yang penting Bisa menghibur lah Bermanfaat Buat teman-teman semua Ya Yang jelas Dikit-dikit Menambah ilmu wawasan Buat teman-teman semua ya Saya juga Ingin menambah wawasan ilmu pengetahuan Bersama tukang-tukang sound system Karena buat saya sendiri Berteman dengan tukang sound system itu Menurut saya Kebanggaan banget ya Bisa mengenal kalian Maka dari itu Ini ada nomor saya nih Di dalam video Di simpan saja Kita berteman Bersaudara Di jalur yang sama Dunia sound system Ya seperti itu Kalian mau berbelanja Alhamdulillah Kalau gak berbelanja Sekedar tanya-tanya Silatuh rohim Seduluran selamat saya Orang popo Se penting Antara kalian dan saya Itu berteman Itu saja Ya Belanja gak belanja Yang penting kita Satu hobi itu harus Jangan ada dusda diantara kita Kayak gitu Oke lor Di kesempatan video kali ini Ini saya Akan unboxing Dan review dikit lah ya Karena mungkin untuk channel-channel lain Sudah review secara detail Karena ini akan saya review Sesuai versi saya Sesuai kemampuan saya Ini ada dari Hardwell Ya Mungkin teman-teman Sudah tahu lah Merk Hardwell ya Kualitasnya Ya bagus lah Tetapi untuk soal sound system Biasanya ada kualitas biasa Kualitas sedeng Dan bagusnya Ya Kalau soal selera Pasti Teman-teman memiliki selera Masing-masing Ini bagus menurut saya Belum tentu Bagus menurut kalian Ya Maka dari itu Saya akan Mereview apa adanya Kalau bilang bagus Ya bagus Kalau bilang kurang bagus Ya kurang bagus Jadi Karena Ini tuh soal Selera Ya Kalau udah ngomong selera Pasti ya Berbeda-beda Gak bisa harus disamain Ya Maka dari itu Langsung saja Saya unboxing dan review Ini tipenya ada XR8 Hardwell itu Original produk Ya Barangnya original Garansi resmi 1 tahun Ya Meskipun original Produk Hardwell ini Made in China Ya Ya Hampir keseluruhan Produk-produk sekarang Sound system itu Dari China Teman-teman Tapi Meskipun produk China Ini Kualitasnya Unggulan Kualitas premium Ya kan Profesional Mixer Konsul Ya 8 channel Secara Dustnya Seperti ini Gambarnya Teman-teman ya Tuh Ada Light display Light display Ada Phantom power USB USB disk security MP3 MP3 itu Mencangkup USB Dan Bluetooth Ya Ada equalizer Nya juga 7 band Graphic stereo Equalizer Ya Ada headphone Efeknya 199 DSP Ini ada yang bilang nih Saingan dari Hero 8 Ya mungkin teman-teman Ada yang tahu Mixer asli Hero 8 Katanya ini Pesaingnya Apakah betul Demikian Kita akan Unboxing Dan kita Cek sound Apakah Bener-bener Pesaing dari Hero 8 Ayo Kita buktikan Bareng-bareng Buat teman-teman Yang sudah Memiliki Bahkan Memakai mixer ini Silahkan di komen Saya Pengen tahu nih Menurut Kalian yang sudah Memakai Kualitasnya Seperti apa Dostok 8 channel Nanti kita akan Ulas semuanya Apa sih Fitur-fiturnya Apa sih Apa namanya Kualitasnya Kita langsung Colok dulu Ke power Oke lor Saya akan Colok dulu Ke power Ini kita Colok ke power Powernya Biasa Menggunakan Asli PL8 Yang ada Di dalam Dus Ini ada Buku panduan Tuh Dari hardware Ada Kabel data Ini untuk Kalian colok Laptop Dan satu Buah kartu Garansi Brother Ini ya Garansi Hardwell Ada Service Center Di sini Tinggal Kalian Lihat saja Oke Langsung saja Saya hidupkan Yes Listriknya Urung lor Listriknya Urungnya lor Sip Tuh Tampilannya Seperti ini Ternyata Teman-teman Kita akan Cek Satu Per Satu Yang Pertama Ini Ada Mixer Hardwell 8 channel 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 mono Ya Disini Ada Land In Atau Mic Menggunakan Jack Cannon Cowok Dan Bisa Juga Menggunakan Jack Akei Di bawahnya Ada Insert Menggunakan Jack Akei Kita Geser Sebelah Kanan Ada CD Atau Tip Ada LR In LR Out Disini Menggunakan Jack RCA Retune Ada Satu Disini Sudah Dilengkapi Ad 3 Jadi Buat Teman-teman Kalau mixer sudah ada aux nya Biasanya Lebih fungsional Fungsinya lebih banyak Ada 1, 2, 3 Terus headphone Kalau headphone umum Biasanya mixer sudah ada Buat colokan headphone Ini untuk main output nya Untuk ke power Ada 2 pilihan Yang pertama menggunakan jack Canon CW Yang kedua Jadi ini ada 2 pilihan Ketika teman teman mempunyai jack AKE di rumah Kalian colok disini Dan ketika teman teman mempunyai jack Canon CW Coloknya disini ada 2 pilihan Tapi kalau boleh saya saranin Kalian menggunakan jack seperti ini saja Lebih bagus menurut saya Untuk phantom per channel nya Phantom power sudah ada per channel Phantom power per channel Apa sih Kegunaan phantom power per channel Biasanya teman teman Mempunyai mic condensor atau mic studio Jadi Fungsi phantom power itu berguna sekali Tetapi ketika teman teman Tidak memakai mic condensor Atau mic phantom Ini gak usah dipencet Tapi jarang sekali lah Jarang difungsikan Buat teman teman Tukang sound system Tergantung Kalian penggunaan untuk mikrofon nya Yang tadi sudah saya bilang Efeknya sudah 199 DSP Memang betul Ini sudah setara alesis Canggihnya lagi disini Sudah bisa di edit A dan edit B Ya Ya Kalau soal channel Sama persis dengan Hero 8 Saya akuin Sama-sama persis Berarti ya Untuk AUK nya Juga sudah sama 1, 2, 3 Hero juga 3 Tetapi yang kurang Disini Tidak ada grup nya Kalau Hero 8 Itu sudah ada grup nya Berarti ini masih kalah Dengan Hero Kalau soal fitur ya Dan kalau soal Efeknya sama 199 DSP Sudah bisa di edit juga Berarti ini sama persis Dengan Hero ya Nanti akan coba Saya tes juga seperti apa Program nya pun Sama Sama Program untuk USB maupun butuh Disini sama Tidak menggunakan pencet Tapi menggunakan mode puter ya Ke kanan untuk next Ke kiri untuk kembali Dan dipencet untuk pause Atau play ya Untuk fitur yang selanjutnya Ada equalizer 7 band Grafik equalizer nya Sama persis Dengan Hero Jadi ini imbang Dengan Hero ya Ada Keser ke bawahnya Ada Efek AUK 1 Master AUK 1 AUK 2 Ya Dan Efek AUK 2 AUK Efek tuh AUK 2 disini Volume master AUK 2 disini Jadi AUK 3 nya itu gabung dengan efek Teman teman ya Ini gabung dengan efek Di per channel ya Untuk soal Tune control nya Ini ada Equalizer Ada Mid Mid height ya Mid height disini 2 Terus low Kalau tune control nya Sama persis Dengan Asle Jadi imbang Ini ya Yang lebih menawan lagi Mute nya Sudah Digital Ada lampu indikator Digital Warna hijau Lebih Mewah ini Keliatannya Daripada Si hero Ini sebenarnya Warnanya Hijau Teman teman Ya Terus Simple banget sih Termasuknya Tuh Yang Apa Yang saya kurang suka Ini teman teman Ini menurut saya ya Pendapat saya Channel 8 nya Digabung dengan USB Jadi ketika teman teman Menggunakan USB Maupun Bluetooth Tune control nya Ada di channel 8 Ini gabung Jadi fungsi channel Fungsinya gabung dengan USB Menurut saya Kurang suka Kalau saya pribadi Lebih suka Yang terpisah Jadi 8 channel full Tidak gabung Dengan USB Apo Bluetooth Ya Kalau hero Dia terpisah teman teman Kalau channel 8 Ya channel Khusus channel semua USB Maupun Bluetooth Ada Tune control tersendiri Itu kalau hero Jadi Menurut saya Masih Unggul hero Fiturnya masih Unggul hero Kalau soal Apa namanya Variasi Bentuknya Itu soal selera Ya Sama sama persis Kalau dia Colokannya disini Teman teman Kalau hero Di belakang ya Soal selera Tentang fisiknya Silahkan Warnanya juga Kelihatan mewah Sih ya Dari bodi bodinya Lihat detail Secara detail Dekat nih Teman teman Tuh Kita lihat dulu Secara detailnya Ini bodinya Seperti ini Nah ini bodi sampingnya Tuh Bodi sampingnya Seperti ini Bentuknya Tuh Yang suka Silahkan Di pinang Ya Kualitasnya pasti Bagus Cuman Saya kurang tahu Nanti saya akan coba Yang saya akan coba Pertama Yaitu Bluetoothnya Teman teman Biasanya mixer itu Bluetoothnya Tidak bisa jauh Saya akan coba Di mixer hardware ini Kira kira Bluetoothnya jauh Atau tidak ya Langsung saya Tekan mode disini Untuk mencari bluetooth Nah Ya disini ya Oke Tinggal saya cari Bluetoothnya aja Nama bluetoothnya Hardwell Oke Sudah terpasang Tinggal saya Langsung play music Oke ya Play music Sip Nah ini Tadi saya sudah bilang nih Di 8 Ketika Kalian USB Maupun bluetooth Nggak Nggak bunyi Atau nggak nyala Di channel 8 Ada tombol Pencetan disini USB Kalian harus tekan dulu Baru berfungsi ya Nah seperti ini Tekan Jadi tune controlnya Ada disini Kita atur dulu Kalau gain Saya nggak suka gain naik Jadi gainnya saya tutup aja Efeknya kalau buat musik Dimatikan Lumayan teman-teman Dorongannya Ini dorongan segini aja Volume Sudah nendang Saya akan coba Bawa HPnya Kira-kira masih Kira-kira masih Nggak bluetoothnya Bisa jauh nggak Ternyata jauh juga Bluetoothnya Tuh Ternyata jauh juga Lur Jauh ya Jauh Jadi teman-teman Kalau ingin mengetahui Sebuah mixer Pre-ampnya bagus Atau tidak Kalian boleh Dibandingin dengan mixer-mixer lain Dengan volume power yang sama Sekarang volume mixernya Kita dorong dikit Kalau mixer pre-ampnya bagus Biasanya dorong dikit Dia Sudah Suaranya sudah kenceng Tetapi kalau mixer yang Kualitasnya biasa Kadang volume tinggi Baru ada suara Itu yang mixer Menurut saya kurang bagus Ya Tuh Ini dorongannya juga Tuh Saya akan lanjut Coba tes efek vokalnya Cik Lurong Cik Di Coba Cik Lurong Cik Lurong Dicoba Cik Lurong He Nah itu dia teman-teman Suaranya seperti itu Cik Halo Dicoba D A C Lumayan Lumayan ces teman-teman Cik Tinggal kalian pilih aja Ekaknya yang ces Kira-kira yang mana ya Halo Cik 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 Lurong Di A C Dicoba Di 1 2 1 Dicoba Di A C Halo Di 1 2 3 Dicoba Di Cik Cik Halo 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 Nah itu dia teman-teman Halo Kalau fitur-fitur lainnya Hampir sama dengan Hero ya Ada volume retune CD tip disini Volume headphone Sama persis Ini juga Bisa untuk Record Rekam Dan bisa USB maupun soundcard Tidak terlalu beda jauh dengan Hero 8 ya Tapi kalau boleh saya berkomentar saya masih seneng yang Hero 8 Karena untuk soal selera kan berbeda-beda tapi ini sudah bagus ternyata Hampir mirip Kalau soal efeknya mirip sekali ya mirip sekali dengan si Hero Cuma beberapa fitur saja yang menurut saya kurang lengkap Coba aja kalau disini ada tambahan grup Pasti saya lebih dominan yang mixer yang ini Iya oke Halo buat para hadirin semuanya Kita coba ya suara vokalnya Nah seperti itu teman-teman Oke Saya tidak bisa berkomentar panjang lebar atau banyak-banyak Karena ini sudah saya ulas semua ya Intinya bagus lah Kualitas hardware bagus Tidak dilakukan lagi Tinggal kalian selera masing-masing teman-teman ya Tinggal selera Kalau mau bertanya harga silahkan chat WS ya Insya Allah saya jawab Harganya spesial lah kalau kalian datang sendiri Nanti saya kasih harga spesial Oke itu saja ya teman-teman Sudah diulas semua lah Kalau ada pertanyaan silahkan di WA saja atau di komentar Oke Itu saja ya Terima kasih buat yang sudah menyimak Dan saya perjelas disini tidak melayani sistem COD dan sistem kredit Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan toko Millennium Audio Ya nomernya cuma ada satu yang ada di dalam video Oke Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya